Upaya penanganan konflik di Papua saat ini tengah dilakukan dengan berbagai cara. Terbaru Komnas HAM menyebut Dialog Damai merupakan pilihan dari sejumlah kelompok kriminal bersenjata di Papua. Lalu bagaimana mewujudkan Dialog Damai menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan konflik yang kerap terjadi di bumi cendrawasi. Kita akan berbincang dengan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Gogoya, dan Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Semoga dalam kondisi sehat-sehat selalu. Saya ke Pak Taufan terlebih dahulu yang kemudian menyampaikan ada usulan Dialog Damai untuk pendekatan konflik di Papua. Siapa saja yang kemudian memberikan gambaran bahwa memang tertarik untuk melakukan Dialog Damai, Pak Taufan? Yang pertama saya ingin jelaskan bahwa gagasan atau proposal ini sudah lama diusulkan oleh Komnas HAM ke Presiden Jokowi. Dan sudah pernah kita diskusikan juga. Tetapi dinamika di lapangan itu kan selalu berkembang terus. Termasuk di Jakarta terjadi pekembangan-pekembangan. Jadi sebelum-sebelum ini memang gagasan itu tidak terlalu mendapat apresiasi dari banyak-banyak pihak. Termasuk juga di Jakarta. Tapi belakangan misalnya tahun lalu ya kami sudah pernah dua kali diskusi langsung dengan Panglima TNI yang sebelumnya, Pak Hadi. Dan itu mendapatkan sambutan. Dengan Presiden juga begitu. Dengan Pak Menko juga sama, Menko Polukam dan berbagai pihak. Dengan Polri juga begitu. Tadi dalam apel Satgas Wil yang saya juga sedang di Denpasar bersama Pak Presiden juga dan lain-lain. Saya sampaikan lagi keinginan atau harapan kita atau usulan kita bahwa memang penelitian konflik di Papua itu ya pilihannya memang harus dialog damai atau dialog kemanusiaan. Dan menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai indikator utama gitu. Langkah yang pertama adalah menyetap siklus kekerasan yang sudah terjadi puluhan tahun. Ada misalnya kemarin dari Ibu Vincent misalnya. Ya jeda kemanusiaan. Jadi pinjam istilah dulu pernah di Aceh ya ada jeda kemanusiaan. Ya kurang lebih begitulah yang kita usulkan. Dan sudah pernah kita jadaki juga. Kepala perwakilan kita di Papua ya selalu keluar masuk ya. Dan dengar bertemu dan dapat respon yang positif bahwa formulanya belum kelihatan seperti apa. Ya itu kan tahap awal. Jadi gak ada masalah. Kemudian beberapa minggu lalu saya dan tim kami di Komnasam juga datang ke Papua. Bertemu berbagai pihak termasuk dengan Kodam, dengan Kapolda. Ya tadi saya juga ketemu lagi dengan Pak Kapolda, Pak Pak Kiri. Jadi gagasan itu tersampaikan dan kami menangkap ada sinyal yang positif. Kemarin bahkan menarik. Ada satu diskusi yang disenggarakan oleh Universitas Parahyangan dan imparsial ya. Saya salah satu pembicara. Ada Pak T.B. Hasanuddin dari Komisi 1. Sama gagasannya. Jadi Pak Pemisi 1 dalam hal ini Pak T.B. Hasanuddin yang merupakan seorang anggota dari praksi yang berkuasa sekarang. Itu juga kurang lebih idinya sama. Bahkan jarak tegas mengusulkan supaya mencabut itu pelabelan teroris itu. Bagaimana yang juga Komnasam sejak awal sudah menolak pelabelan itu ya. Dan kami tahu juga sebenarnya di dalam internal institusi keamanan juga sebenarnya tidak semua sependapat dengan itu. Jadi gagasan-gagasan ini menurut saya semakin menemukan ada sambutan yang baik. Termasuk dari tokoh-tokoh masyarakat tipil di Papua, tokoh-tokoh agama. Kami sudah pernah bertemu dengan KWI di Jakarta, bertemu dengan TGI. Harapannya hampir sama semua. Toplah kekerasan dan mulailah dengan katakanlah langkah-langkah negosiasi, dialog, dan lain-lain itu. Yang tentu saja lebih mengutamakan, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan pembenahan situasi ekonomi, politik, keamanan, dan lain-lain di Papua. Yang tentu saja kita tahu semua banyak sekali masalah yang menyebabkan masyarakat Papua, mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan karena itu kita harus komitmen yang kuat untuk melakukan langkah-langkah yang katakanlah positif, konstruktif ke arah perdamaian itu. Kurang lebih begitu, Mbak. Artinya kan catatan ini pendekatan secara kesejahteraan ini bukan hal yang baru begitu ya. Tadi Anda juga mengatakan sudah dibahas pada saat mantan Panglima yang lama, Pak Adi Ceyanto. Dan apa kemudian yang menjadi hambatan utama, Pak Tovan? Sehingga sudah bertahun-tahun, tapi kemudian ini seperti apa ya? Ada usulan yang baru dikemas sedemikian rupa, narasinya disampaikan kembali ke publik, tapi ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya? Iya, tapi karena memang langkah konkretnya belum terjadi kan. Langkah konkretnya saya kira tadi seperti yang usulkan banyak pihak, termasuk Komnas HAM juga usulkan itu. Ada yang menggunakan istilah juda kemanusiaan, ada yang menggunakan istilahnya cheese fire dan macam-macam. Tapi artinya top namanya pendekatan bersenjata. Semua pihak sudah merasa letih kan? Kami tahu juga biasanya dari berbagai pihak, apakah TNI, Polri, maupun OPM atau KKB, istilahnya namanya. Saya berserah saja istilah itu ya. Tapi semua kan sebelumnya mengalami satu keletihan. Karena puluhan tahun konflik itu tidak menghasilkan satu kemajuan ya. Terutama bagi dimensi kemanusiaan, dimensi kesejahteraan di Papua. Jadi kalau kita sudah sekian puluh tahun tidak bisa menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang sama dalam halnya pendekatan bersenjata, kenapa kita harus teruskan? Jadi langkah konkretnya ya stop dulu yang namanya konkret bersenjatanya. Itu yang kita inginkan dalam waktu tahun depan misalnya kita ingin ada langkah yang konkret dari semua pihak supaya mereka tidak lagi menggunakan pendekatan bersenjata itu sebagai solusi dalam misalkan konflik Papua. Tetapi sudah mulai melakukan langkah-langkah yang lain. Negosiasi dan kemudian juga pendekatan-pendekatan politik ya. Misalnya dalam hal ini itu akan lebih memberikan ruang bagi dialog tidak saja antara Papua dengan pemerintah di Jakarta tapi juga di antara masyarakat Papua sendiri yang tadi saya katakan kekemahaman saya. Mungkin nanti saudara Leni, saudara Edo lebih memasai karena beliau ini pakar Papua ya. Saya kira tahun masyarakat Papua juga tentu ada perbedaan-perbedaan yang juga perlu disamakan pandangannya, visinya mengenai masa depan Papua ke depan gitu. Saya kira begitu ya. Tapi sekali lagi saya katakan kami menyakini itu bisa dilakukan sepanjang ada niat yang besar. Dulu juga orang di Aceh nggak percaya itu ada peace agreement di Aceh karena konfliknya luar biasa gitu. Saya belasan tahun mengamati terlibat dalam urusan hak asasi manusia, pencegahan kekerasan di Aceh dan orang-orang di luar juga pakar-pakar yang dulu banyak terlibat menjadi pengaman Aceh itu semua nggak percaya bahwa akan terjadi. Tapi katanya terjadi. Kenapa? Karena semua pihak, baik gerakan Aceh Merdeka maupun pemerintahan Indonesia dia punya kemauan yang kuat untuk mengubah pendekatannya yang selama ini menggunakan pendekatan bersenjata menjadi pendekatan negosiasi. Ya lho, mencari satu kesemahaman mengenai masalah-masalah yang ada selama ini. Apakah masalah politik, apakah masalah sejarah, masalah sosial budaya dan lain-lain. Atau masalah-masalah ekonomi yang konkret misalnya untuk perbaikan keadaan di Papua. Itu saya kira. Tapi kan gambarannya jika kita melihat kondisinya waktu itu di Aceh berbeda ya. Kita tahu faktor tsunami tahun 2004 juga menjadi salah satu, apa ya, bisa dikatakan faktor yang cukup mempengaruhi. Bagaimana kemudian ini mempengaruhi, akhirnya terjadi kesepakatan damai antara GAM dan pemerintah. Dan struktur organisasinya juga agak sedikit berbeda dengan Aceh dan di Papua. Apakah benar demikian? Saya berbelasan tahun bahkan bisa mengklaim saya berlama memahami dan mengikuti perkembangan di Aceh. Tsunami bukan faktor tunggal, mas. Karena tsunami yang sama itu terjadi di Thailand Selatan. Konfliknya sampai hari ini tidak selesai. Tsunami yang sama itu juga menimpa Sri Lanka. Tapi konfliknya di Sri Lanka tidak selesai. Nah, tsunami yang sama itu tadi menimpa di Aceh. Tetapi dia selesai. Jadi, tsunami oke satu faktor. Tapi saya kira yang faktor paling penting adalah karena ada kemauan. Ketika tidak ada kemauan, tsunami tidak menjadi faktor pendorong perdamaian di Thailand Selatan dan juga di Sri Lanka. Padahal kan tsunaminya sama. Jadi, itu mengatakan bahwa semata-mata karena tsunami, saya kira itu tidak tepat ya. Saya kira ada yang lebih dari itu adalah karena ada kemauan. Sebelum tsunami pun kita tahu sebenarnya sudah ada proses-proses penjajakan perdamaian antara gerakan Aceh yang berdekat dan luar dengan pembentahan Indonesia. Sudah dilakukan sebelumnya. Jadi, momentum tsunami itu memperkuat saja. Bukan faktor tunggal yang menyebabkan terjadi perdamaian. Sehingga seolah-olah kalau tidak ada tsunami tidak ada kemauan perdamaian Aceh. Saya kira tidak begitu karena saya katakan di dua negara, Thailand Selatan dan di Sri Lanka, tsunami tidak menyebabkan terjadinya perdamaian. Bahkan konfliknya makin keras. Oke, saya ke Bang Lenis sekarang apakah sudah cukup kemauan dari Presiden Jokowi untuk benar-benar merealisasikan? Apa narasi yang disampaikan kepada masyarakat, kepada khususnya masyarakat Papua, bagaimana kemudian pendekatan yang dilakukan dalam penanganan konflik ini lebih lagi ke sektor pendekatan kesejahteraan? Bagaimana Anda melihat sejauh ini, Bang? Terima kasih. 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 fokus mencari strategi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Bahkan hari ini saja kami mendapatkan informasi bahwa terjadi baku tembak di Yaukimo dan dua prajurit gugur di sana. Bagaimana kemudian pemerintah memberikan, memastikan komitmen ini untuk memberikan rasa aman dan menghentikan konflik di sana? Baik. Saya sebagai sebuah lembaga adat kepala suku Papua. Pertama masalah konflik sosial masalah konflik sosialnya antara masyarakat di Papua ini tidak diinginkan Kabupaten Tunikara, Kabupaten Puncak Ilang, Kabupaten Tunika, semua daerah-daerah konflik saya turun semua selesaikan dengan aman. Sampai sekarang ini belum ada konflik perang suku antara masyarakat itu sendiri. Nah, sedikit pun terjadi persoalan, kita masyarakat lembaga adat sudah turun lapangan untuk masalah keamanan. Jadi masyarakat di Papua masih mendengar suara kepala suku untuk bisa mereka tunandamai. Masalah konflik terjadi masalah masyarakat kami jadi KKB dengan yang apat. Nah, disini persoalannya kan kan beda beda-beda mungkin masyarakat merasa bahwa di Papua ini mungkin masih belum puas untuk masalah kehadiran negara atau kehadiran untuk masalah pembangunan. Oke. Nah, untuk Papua tidak puasan ini ya, kita tidak bisa menggunakan seperti kata Panglimatnya ini sekarang. Saya akui Pak Dika ini memang Panglimatnya ini yang baru saya dengar suaranya beliau mengatakan bahwa PDKT sosial belum pernah saya dengar Panglimat siapapun tapi saya akui nah, kita harus aspresiasi kepada Panglimatnya ini nah, sekiranya sama yang kami masyarakat adat untuk menangani di Papua dengan hati. Itu yang sangat dibutuhkan jadi saya sangat bersyukur kepemimpinannya Panglimatnya ini Pak Dika akan dalam waktu dekat kami akan dialog lembaga masyarakat di Papua untuk bicarakan bagaimana untuk strategi tenanganan di tanah Papua itu kami akan dalam waktu dekat akan diundang Panglimat dengan Kapoda Kapori itu kami akan menjelaskan Baik saya akan nanti ke Bang Edo Bang Edo bagaimana kemudian di lapangan mewakili suara masyarakat di sana karena Anda mewakili LBH apakah kemudian komitmen untuk menyelesaikan konflik bersenjata di Papua ini sudah menunjukkan sisi humanisnya kita akan bahas usai jeda tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast Terima kasih Anda masih bersama kami saya ke Bang Edo Bang Edo bagaimana di lapangan faktanya saat ini seperti apa Anda melihat Oke terima kasih Mbak Elvira kalau fakta dari yang kami lihat di lapangan pendekatan keamanan terus dilakukan ya sejak tahun 2018 2019 2020 dan juga 2021 ini kami temukan dari pendekatan keamanan yang dilakukan itu kita kita masih bingung apa dasarnya dan bahkan kita juga masih bertanya ini statusnya apa apakah operasi militer atau tidak namun kita melihat ada pendropan pasukan di Papua nah berkaitan dengan pendropan pasukan ini kalau kemudian kita lihat dengan menggunakan undang-undang nomor 34 tahun 2004 itu kan ada mekanismenya pada pasal 17 18 19 dan 20 dan sampai hari ini kita belum lihat adanya TPS yang dikeluarkan oleh Presiden atas pendropan pasukan yang terjadi dari tahun 2018 sampai hari ini begitu pula tidak ada pembahasan di DPR RI terkait persoalan operasi militer ini atas dasar itu kami kemudian masuk pada satu kesimpulan di mana ini operasi militer yang dilakukan tanpa mekanisme penyerahan pasukan yang diatur dalam undang-undang nomor 34 tahun 2004 nah di atas dasar itu kemudian dari fakta dampak yang terjadi mulai dari Kabupaten Duga di tahun 2018 Kabupaten Intan Jaya di tahun 2020 Kabupaten Mika di tahun 2020 di Kabupaten Intan Jaya tahun 2021 di Kabupaten Naibrat tahun 2021 di Kabupaten Pegunungan Bintang itu semua melahirkan angka pengungsian yang sangat tinggi dari data terakhir yang kami dapat berdasarkan data yang dilansir oleh Dewan Gereja itu ada 6.000 orang yang menjadi korban pengungsi di wilayah mana saja itu Bang Edok 6.000 orang di wilayah mana saja Bang Edok 60.000 orang yang menjadi korban pengungsi itu berdasarkan penderitaan yang dilansir oleh CNN Indonesia dari 60.000 itu itu mayoritas diisi oleh anak-anak dan juga perempuan nah berkaitan dengan anak-anak kalau kemudian kita melihat dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ada kewenangan khusus bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi anak dalam daerah konflik namun fakta itu kita tidak temukan di lapangan bahkan yang paling menyedihkan adalah ada anak dua anak kecil yang menjadi korban penembakan di Kabupaten Intan Jaya fakta ini sudah kita laporkan ke Komnas ya Bang Manik tahu itu nah selain itu banyak ibu yang kemudian bermasalah dalam konteks hak atas kesehatan reproduksi mereka bahkan kita temukan ada ibu melahirkan di hutan tanpa bantuan di sisi yang lain hak atas pendidikan mereka juga kemudian tidak tertangani dengan baik hak atas ibadah berapa kali bulan Desember itu mereka tidak layak-layakan Natal dengan baik artinya apa yang ingin Anda sampaikan bahwa belum ada tampaknya memang niatan yang cukup kuat untuk pendekatan secara lebih humanis faktanya di lapangan itu belum terjadi begitu ya saya mau mau berujung ke sana dan saya kemudian bertanya apakah kemudian pemerintah Jokowi itu memiliki komitmen yang menjadi perintah dari konstitusi khususnya pada pasal 28i ayat 4 tentang perlindungan pemajuan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia dalam tugas negara melalui pemerintah apakah kemudian Pak Presiden Jokowi menjalankan itu atau tidak karena dari semua fakta yang tadi saya sebutkan itu tidak ada pelang-pelang merah Indonesia yang ditirimkan ke sana itu saja sudah menunjukkan bahwa tidak ada niat tadi Bang Damanik sampaikan bahwa kesuksesan dialog ataupun dialog di Aceh itu kan salah satunya disebabkan karena adanya niat dalam konteks konflik di Papua kami tidak menemukan adanya niat itu bahkan kami meragukan apakah pemerintah nanti akan punya niat itu karena yang kami lihat di lapangan selain tadi topan pasukan yang paling banyak dilakukan adalah kepentingan investasi seperti penyembangan penyembangan sawit penyembangan blok waru di Intan Jaya penyembangan minyak minyak dan gas di Bintuni ini yang paling sering ditunjukkan oke terkaitan dengan konflik bersenjata yang kemudian mendalam banyak korban masyarakat sipil Papua itu tidak dipikirkan bahkan yang paling terdekat Jokowi datang untuk merismikan atau membuka pon itu saja beliau tidak bicara tentang nasib pengungsi akibat konflik bersenjata ini menunjukkan bahwa beliau tidak punya niat oke baik Bang saya ke Pak Taufan terlebih dahulu temuan Komnasam seperti apa sih apakah kemudian apa fakta-fakta yang disampaikan Bang Edo tadi benar apa adanya ya saya tidak membantah atau menyetujui tapi memang kita barusan ini kita turun ya datang ke sana ya kita memang tidak semua tempat bisa kami kunjungi karena situasi keamanan misalnya Intan Jaya saya nunggu sampai 2 hari tetap belum bisa masuk waktu itu tapi misalnya Maybrat kita masuk kita menemukan bertemu dengan pengungsi dan memang kondisinya memprihatinkan itu kita setuju kita atuh itu dan itu kita sampaikan juga bahwa kegagalan pengurus pengungsi itu akan bisa menambah kompleksitas masalah di Papua tadi juga dalam apel kasat saya sampaikan itu ini ada masalah pengungsi yang semua pihak harus bersama-sama termasuk pemerintah daerah saya bilang harus juga bekerja bersama untuk menyelesaikan itu makanya kami juga punya keinginan juga kami sampaikan kepada Pak Mendagri untuk nanti segera juga bertemu dengan Komnas menyampaikan soal bagaimana apa ya peningkatan dari peran pemerintah daerah itu juga itu kita sampaikan jadi memang masalah itu jelas termasuk tadi soal kekerasan makanya memang Komnas mendorong supaya ya cuma satu kalimat saja stop pekerasannya stop pekerasannya gimana ya stop operasi bersenjatanya begitu nah ada yang menggunakan istilah judah kemanusiaan lah atau apa namanya cispire lah atau apa namanya tapi yang jelas memang kita harus mengatakan sekian puluh tahun pendekatan dengan keamanan itu tidak menelesaikan masalah kalau kita belajar tadi dari Aceh juga sama di Aceh itu yang ada jumlah korban manusia itu bertambah dari hari ke hari ketika masih menggunakan pendekatan keamanan atau pendekatan bersenjata itu semua pihak tidak hanya satu pihak saya mengatakan semua pihak Komnas dalam hal ini posisi kami adalah minta semua pihak untuk kemudian mendepankan pendekatan dialog itu ya apakah mudah ya memang tidak mudah tapi kita harus dorong terus itu menyebabkan itu yang tadi saya katakan semula ya misalnya katakanlah dua tahun lalu ketika ini kami diskusikan itu responnya tidak positif tapi sekarang responnya positif bahwa langkah-langkahnya itu belum terlihat secara konkret Pak Tovan respon positif ini dari mana saja respon positif pemerintah baik Pak Tovan respon positif ini dari mana saja ya dari pihak Presiden dari Pak Pamenko oke juga dari pihak TNI kan sudah kita dengar sendiri bahasa yang disampaikan oleh Pak Andika ya walau kami belum bertemu tapi dengan Kodam kita sudah bertemu sama kurang lebih bahasanya kalau dari Polri sebelum-sebelumnya juga sudah dengan bahasa yang sama jadi ada kehendak itu tapi memang kehendak ini saya setuju ya bahwa harus ditunjukkan di dalam langkah-langkah konkret kan begitu ini yang kita perlu dorong lagi tapi setidak-tidaknya ada arah si baru yang ingin disampaikan dibandingkan sebelum-sebelumnya itu menurut saya satu kemajuan walaupun tentu saya bisa memahami juga perasaan saudara-saudara saya di Papua yang langsung menghadapi kenyataan itu tentu teman-teman atau saudara-saudara saya di Papua menginginkan yang lebih konkret kan gitu ketimbang kita yang di Jakarta mungkin lebih enak bicara tanya tapi kita tidak merasakan langsung disana penderitaannya saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh saya Edo yang selama ini tentu saja berhadapan langsung dengan masyarakat sementara saya misalnya sebagai Ketua Komunasam kan tidak terlalu banyak juga berinteraksi kecuali mungkin Kepala Perwakilan kami yang memang dia ada di sana berada di sana orang sana tapi sekali lagi saya katakan kita doronglah terus supaya ada langkah konkret dari narasi baru yang sudah terbangun ini itu saja yang saya harapkan tidak mudah belajar dari tadi berbagai masalah itu di Aceh juga sama dulu orang mengatakan ini sesuatu yang tidak masuk akal pengamat internasional bahkan mengatakan yang sama tapi ternyata dia menjadi sesuatu yang nyata implementasi bahwa sekarang pun masih ada yang yang belum pas ya setelah dinamika politik dimanapun termasuk di Aceh untuk mendorong agar dialog damai ini bisa terwujud menurut Komnasam apakah kemudian harus melibatkan pihak internasional atau bisa diselesaikan secara internal domestik saja pemerintah kita dan pihak-pihak yang berkepentingan kita akan bahas usaha jeda tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast kita masih berbicara mengenai bagaimana mewujudkan damai di bumi cenderawasi saya ke Pak Taufan kembali Ketua Komnasam Pak Taufan kira-kira Komnasam mendorong ke arah mana untuk strategi selanjutnya dialog damai oke jeda kemanusiaan oke tapi apakah kita harus melibatkan pihak internasional atau kita mendorong hanya di dalam negeri saja ya sebenarnya itu semua soal peluang saja ya tapi kita mulailah dengan kita berdialog dulu di tingkat lokal di tingkat mikro ini kan saya katakan tadi ada banyak keberagaman di Papua dan sesama saudara-saudara tadi Papua juga perlu berdialog sebetulnya itu juga bukan hal yang yang mustahil juga setelah itu baru kemudian naik lebih tinggi misalnya ke tingkat provinsi kemudian antara provinsi dengan pemerintah Jakarta jadi dialog dan macam-macam nah apakah nanti itu akan memerlukan katakanlah pihak luar dan internasional atau tidak itu kan tergantung kepada kebutuhan di Aceh dulu membutuhkan tapi bukan tidak mungkin juga kita bisa selesaikan itu dengan melibatkan atau memaksimalkan peran dari tokoh-tokoh agama kita saya masih punya keyakinan bahwa tokoh-tokoh agama tokoh gereja dan lain-lain itu punya peran yang penting dan kalau kita kasih kesempatan kasih ruang untuk memimpin dialog itu saya percaya bisa dilakukan tapi soal apakah internasional terlibat atau tidak itu saya gerak soal nanti saja kita harus pikirkan yang penting dialog dimulai dulu dari tingkat mikro sampai tingkat yang lebih luas semua pihak duduk bersama mau didengar pendapat satu sama lainnya termasuk yang pihak mungkin selama ini dianggap sebagai pihak yang paling berseberangan sekalipun kita harus dengarkan semua suara-suara yang berbeda satu sama lain itu untuk bisa menemukan solusi mudah ya gak mudah dimana-mana semua proses dialog damai itu tidak mudah ya tadi saya katakan misalnya Sri Lanka itu puluhan tahun gak selesai di Taiwan-Sulatan juga sudah dibantu oleh banyak pihak belum selesai di Mindanao sampai hari ini gak selesai bahkan terus kadang-kadang ada eskalasi kekerasan tetapi kan ada contoh yang baik yang pernah kita lakukan yaitu di Aceh misalnya dulu juga kita punya perjanjian Malino misalnya itu sebetulnya artinya punya modalitas bangsa ini punya modalitas menelesaikan konflik bersama kita dan kita tentu saja harus belajar dari modalitas kita sendiri dong saya punya optimisme untuk itu walaupun saya katakan bukan soal yang mudah tapi kalau ada kemauan bersama sesuatu yang sangat sulit pun bisa kita atasi kalau ada tadi ya kehendak untuk memang mengubah pendekatan yang selama ini sudah terbukti malah menambah daftar korban kemanusiaan kita dan itu semua adalah saudara kita semua oke saya ke Bang Lenis pertanyaan yang sama karena Bang Lenis juga Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua apakah kemudian kita bisa menyelesaikan melakukan dialog damai di dalam negeri saja tanpa harus melibatkan pihak internasional Bang Lenis baik terima kasih nah pertama masalah dialog ini sudah lama sudah bentuk tim juga dan sebelum undang-undang OSIS perubahan undang-undang OSIS juga didorong juga sama yang para bang kita dari LIPI ya nah tapi sekarang juga kemenasam dengan mendorong untuk dialog kalau saya kami sebagai depan adat ya di Tanah Papua kami rasanya ya oke-oke saja tapi ada kita mau kasih tahu bahwa malah masalah dialog itu sesuai kebutuhan karena ini bicara dialog itu kita bawa ke rumah adat karena di rumah adat itu bicara dengan hati ke hati menyelesaikan masalah itu di berarti kalau rumah berarti ya kita sendiri bicara kan dulu dimana ada kendala dimana ada masalah ini kan istilahnya anak dan bapak kita bicara itu ada salah pahamnya dimana ya itu kita bahas hati ke hati nah disini bisa selesaikan akar masalah kalau rumah kemenasan bukan untuk dialog ya kami orang adat ya kami ikut saja bagaimana pemerintah setuju atau tidak nah itu harus kita sepakat bersama nah yang kedua masalah dialog ini mungkin yang selama ini kita terbukir mungkin ada beda dua ideologi ada yang kita mengatakan bahwa bicara masalah pembangunan ada yang mengatakan bahwa bicara dengan ideologi yang dua pendapat ini mari kita mencatukan supaya bicara memadat benar-benar menghasilkan yang baik yang kita ratkan bersama di dalam konsep negara kesetua Republik Indonesia itu yang saya bisa tentukan yang terakhir bahwa pemerintah Republik Indonesia mungkin masih khawatir kalau kita orang Papua minta dialog bahwa nah ini bicara untuk politik bicara untuk pilihan ketiga dan sebagainya sekarang mari kita sama-sama memang kita kecurigaan-kecurigaan tapi kalau memang persoalannya bawa di rumah adat kecurigaan pasti akan hilang contohnya selama ini kita berpikir Papua ini harus militer baru diamankan ternyata kemimpinan panglimatnya ini sekarang diajak masyarakat untuk menangani masalah Papua sosial ini satu perasa satu perasaan baru untuk menangani masalah jadi masalah dialog ini harus bawa rumah adat makanya kami mau ajak panglimatnya ini dengan Kapolri untuk bicara dalam waktu dekat untuk kita dialog hati-hati dulu itu saja artinya merangkul semuanya begitu ya Bang Lenis artinya harus merangkul semuanya sebagai penutup Bang Edo bagaimana kita memastikan bahwa semua pihak bisa dirangkul bagaimana kemudian suara masyarakat bisa didengar terakhir sebagai penutup Bang Edo oke pertama yang saya mau sampaikan bahwa berkaitan dengan diskusi kami hari ini kan bahas tentang konflik kita lihat Pak Panglima TNI menyampaikan bahwa dia akan melakukan pendekatan humanis sementara yang dia deklarasikan adalah pendekatan teritorial sosial dimana baik yang organik maupun yang akan dikirim itu akan ditempatkan pada koramil dan sebagainya ini artinya pada faktanya di lapangan tentunya akan ada gesekan-gesekan yang kemudian melahirkan lagi cerita pelanggaran HAM dan ini yang saya pikir harus ada komitmen dari Pak Panglima terkait apakah kemudian tidak akan ada karena kan bahasanya adalah humanis apakah ada komitmen kalau tidak akan ada pelanggaran HAM yang terjadi pada masyarakat sipil dulu yang kita bahas itu satu yang berikutnya berkaitan dengan yang sampai hari ini masih ada konflik baik di Intan Jaya kemudian Duga kemudian di Wiro ini kan tidak terlepas dengan adanya kepentingan eksploitasi ya baik di Blok Wabu di Intan Jaya kemudian di Pegunungan Bintang ada Antam yang ingin melakukan eksploitasi dimana kita semua tahu bahwa tanah Papua itu ada status kepemilikan tanah adat dan itu banyakkan orang Papua pemilik tanah adat tidak tahu pembahasannya dimana kemudian dikagetkan dengan adanya pendropan pasukan yang dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme dalam Undang-Undang 34 tahun 2014 ini yang saya pikir harus clear dulu setelah clear dulu baru kemudian kita melangkah pada pembahasan yang tadi disampaikan oke baik dan berkaitan dengan itu kita ingin dapat satu sikap dari Pak Jokowi dia punya komitmen apa ini untuk berkaitan dengan kepentingan ekonomi di Papua dalam konteks eksploitasi sumber daya alam dan juga pendekatan keamanan itu harus jelas disitu biar kita tahu status pendropan pasukan disini ataupun pendekatan teritorial ini dalam konteks apa di operasi militer atau operasi apa di atas kita tahu bahwa dalam otonomi khusus itu menyangkut pertahanan keamanan dikendalikan langsung oleh pusat saya mau sampaikan bahwa dengan adanya pendekatan teritorial sosial ini kemudian menjadi dua satunya ada kogak milhan berarti kan ada komando teritorial juga ada kogak milhan yang kemudian beroperasi di Papua dan saya sangat meragukan kenyamanan keamanan dan terlindungan hak asasi manusia masyarakat di Papua begitu baik nah berkaitan dengan dialog saya pikir Bang Damanik bisa konsultasi dengan Lipi dan juga GDP karena mereka sudah lama bahas ini bukan dari Pak Jokowi ya dulu waktu Pak SP juga sudah dibahas bahkan mereka sudah punya konsep baik konsepnya Lipi maupun konsepnya GDP bahkan mereka punya apa namanya alur penyelesaianya kalau Bang Damanik tadi jelaskan itu kan terlihat kaku bahkan berusaha untuk mereduksi soal persoalan di Papua adalah persoalan hak politik yang belum selesai ini kemudian yang menjadi barah api yang kemudian melahirkan korban di sisi sipil politik ekonomi sosial dan budaya saya pikir sudah jelas di uraikan oleh Lipi ya jadi ya saya harap kalau Komnas hari ini sudah mulai bahas tentang itu konsultasi lah dengan Lipi konsultasi lah dengan GDP untuk kemudian bisa mendapatkan konsep yang kemudian berkaitan dengan pendekatan secara bang Edo waktu kita sudah habis singkat saja pendekatan secara adat saya pikir persoalan Papua ini bukan persoalan ECE ini persoalan luar biasa jadi kita tidak bisa selesaikan secara adat dia harus selesaikan secara yang secara bermartabat kalau Aceh dulu bisa lakukan di Helsinki ini kan kemudian menjadi sebuah hal yang berbiasa dengan adanya intervensi internasional dalam konteks ini saya pikir kita jangan sampai kemudian mengkerdilkan kasus di Papua karena sudah banyak korban pelanggaran HAM di Papua baik artinya kita dan terakhir yang saya minta saya mohon untuk segera tarik pasukan dari Papua karena banyak anak kecil dan perempuan yang menjadi korban di daerah konflik oke demikian Bang Edo terima kasih catatan kritis Anda Bang Lenis terima kasih Pak Taufan harapannya perspektif ini kemudian bisa diwujudkan bersama-sama tidak hanya narasi saja tapi secara konkret kita tunggu kita kawal bersama bagaimana komitmen dari pemerintah dan juga dari pihak-pihak berkepentingan di Papua terima kasih sekali lagi selamat malam salam sehat selalu terima kasih selamat malam